Bikin kue ulang tahun aku pake dimsum karena gak suka kue Sampai ada dimsum raksasanya ini enak banget Hello, kalian lagi apa? Dari video yang aku post tanggal 29 September kemarin Kalian pasti udah tau kalo aku tuh ulang tahun Nah makanya kali ini aku bakal share ke kalian Gimana sih proses aku bikin kue ulang tahunnya Siapa tau bisa jadi inspirasi juga kan buat kalian Soalnya agak beda nih, agak lain Aku bikin kuenya bukan yang manis-manis kayak brownies, bolu, black forest, dan sejenisnya Kali ini kue ulang tahunnya aku mau bikin yang asin pake dimsum Ayo siapa yang pecinta dimsum juga disini Siap-siap ngiler ya Nah ini dimsumnya tapi aku gak bikin sendiri ya guys Aku beli yang frozenan aja gitu tinggal di kukus doang Ini aku mesennya di toko online ya Yang ada di deket daerah rumahku gitu Hitungan jam doang udah nyampe jadi aman Gak bakal basi di perjalanan Dan ternyata kebetulan banget dia juga produksi dimsum monster Alias yang ukurannya lebih gede dari dimsum pada umumnya Oke lah kebeneran banget kan kalo gitu Jadi makin cakep nanti nih kuenya Yaudah aku pesen aja Terus besoknya ini baru aku kukus Jadi kalian bisa liat itu Mika yang isinya dimsum ukuran normal udah agak Celong sedikit ya Karena pas di hari dimsumnya ini nyampe Ada beberapa yang aku kukus dan udah aku pakan Abisnya gimana ya Sebagai pecinta dimsum gak bisa banget kan Ngeliat dimsum nganggur Tapi tenang aja Masih kesisa banyak kok Cukup banget buat bikin kue ulang tahun dimsum hari ini Nah karena aku pengen bikin dimsumnya dimsum mentai Jadi ini sambil nungguin dimsumnya dikukus Aku mau sambil bikin saus mentainya Pake mayonnaise, saus sambal, garam, dan nori aja Dicampur jadi satu kayak gini Jangan lupa diicip sesuaikan dengan selera lidah masing-masing Kalo kurang asin tambahin garam Kurang pedes tambahin saus oke Terus ini aku bungkusin gitu ke plastik perapatan Supaya nanti gampang nuanginnya ke dimsum Diiket deh kayak gini Nanti ujungnya kita gunting ya buat bobang Ini dimsumnya udah mateng Sekarang kita susun deh di piring Nih aku pake piring kayu yang bulet Kayaknya disini muat dan pas gitu Aku susun di tengah dimsum jumbo-nya dua Terus dikelilingnya aku taroin dimsum-dimsum yang ukuran normal Udah sih kayak gitu aja Abis itu baru aku tuangin saus mentai diatasnya mereka semua nih Sumpah disini part yang seru banget sih Kayak satisfying aja gitu Di akhirnya ini aku tor Sedikit aja sih biar ada efek-efek bakarannya gitu Dan udah jadi deh kayak gini Cakep banget gak sih? Gak begitu rapi sih Tapi aku seneng banget Karena kue ulang tahunnya bukan gue Tapi dimsum Sebenernya aku bukannya gak suka kue sih Tapi biasanya makan kue tuh kan kayak secukupnya aja ya kan Jadi suka nyisa banyak Bahkan kadang gak kemakan Diem aja di kulkas tuh kue Kasian Jadi sayang banget aja gitu Nah kalo dimsum mentai kayak gini sih Gak bakal tersisa Saya kalo disuruh ngabisin sendiri juga sanggup sih Atau kalian ada yang mau bantuin aku ngabisin dimsum ini Anak banget guys serius Eh BTW ini aku ulang tahun udah ke-19 ya Perasaan baru kemarin deh aku bikin video transisi-transisi ulang tahun gitu Pas umur 18 Ngangong-ngangong Tiba-tiba udah setahun aja Kira-kira tahun depan aku bikin kue ulang tahun apa ya Kalian ada ide lagi gak kue ulang tahun yang asin-asin Jadi gak pake kue lagi aku pengennya Boleh komen ya Oh iya makasih juga buat kalian Yang di tanggal 29 kemarin udah komen baik-baik Ngucapin doain Terima kasih sekali Masya Allah Semoga doa-doa baiknya juga kembali ke kalian ya guys Makasih udah nemenin aku sampai di titik ini Jangan bosen-bosen ya Thank you I love you all Thank you